Terima kasih Anda masih bersama kami di I News Prime dan masih lanjut dialog dengan poluan-poluan cantik di studio. Menjadi seorang polisi saat orang lain menjauhi bahaya, polisi justru harus mendekati bahaya, menolong misalnya ada korban kecelakaan ataupun bencana dan lain sebagainya. Tanggapannya seperti apa keluarga? Apakah kemudian merasa takut, tetap merasa khawatir walaupun sudah bertahun-tahun menjadi polisi? Khawatir pasti ada, takut pasti ada, tetapi kita harus meyakinkan kepada keluarga kita bagaimana kita di lapangan itu sudah dibekali dengan kemampuan kita. Peralatan yang memadai, peralatan yang mumpung ini dan kemudian kemampuan kita di lapangan harus optimal. Sehingga keluarga, oh iya, saya tidak khawatir. Daripada saya khawatir, mending saya mendoakan anak saya seperti itu. Kalau misalnya, Putu? Iya, kejadian ini pernah saya alami yang waktu itu, waktu bom Tamrin. Jadi saya memberitahu pada orang tua saya bahwa saya akan menuju ke lokasi untuk liputan. Orang tua saya pasti khawatir. Khawatir dan saya meminta doa kepada mereka dan meyakinkan kepada orang tua saya bahwa saya bisa. Dan saya meminta doa kepada mereka agar saya lebih bersemangat juga kerja di lapangan. Oke, beberapa bulan yang lalu memang ada serangan teroris yang memang secara spesifik menargetkan kepada polisi. Tanggapan keluarga seperti apa? Udah lah, risan aja, nggak usah jadi polisi. Sekarang teroris menargetkan polisi atau seperti apa? Itu sempat menjadi kekhawatiran keluarga, orang tua, terutama juga suami juga. Suami yang kebetulan juga polisi, saya juga khawatir juga. Sama-sama khawatir. Jadi bagaimana kita meyakinkan diri sendiri, bagaimana kita menjalani apa yang menjadi tugas kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu meyakinkan, meyakinkan, dan berdoa. Oke, meyakinkan, meyakinkan, dan berdoa. Kalau Putu? Jadi orang tua saya tidak menyuruh saya untuk resign, tapi lebih menyuruh untuk mawas diri. Jadi saya pun meyakinkan kepada orang tua saya, saya bisa, saya bisa menjaga diri saya. Saya butuh doa mereka, restu mereka, sehingga saya bisa menjalankan tugas saya dengan baik. Oke, menjadi seorang polwan pasti pendidikannya ini melalui pendidikan secara mental dan juga secara fisik. Boleh diceritakan tidak pada saat pendidikan, apa saja sih yang dipelajari sampai bisa menghasilkan perempuan-perempuan yang sangat tangguh, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental? Jadi waktu kita pendidikan, Mbak, sebagai seorang polisi, kalau saya akademik kepolisian, sehingga berbarengan dengan polisi laki-lakinya, tidak ada perbedaan. Kalau polisi laki-lakinya lari, kita juga ikut lari. Pada saat itu apakah rate-nya sama, miles-nya sama, disamakan dengan laki-laki atau ada perbedaan? Disamakan dengan laki-laki? Disamakan. Beban yang dibawa, disamakan dengan laki-laki? Iya, disamakan, Mbak. Boleh diceritakan lagi? Jadi kita di sana diajarkan survival, seperti sar darat, sar laut, kalau di akademik kepolisian, di mana basis itu kita diajarkan semua yang kita belum tahu, seperti halnya kita harus berenang di laut. Berenang di laut tanpa alat bantu apapun, kemudian kita harus survive di gunung tanpa ada tenda, kalau kita pakai tenda nih, Mbak. Kalau kita nggak, Mbak, pakai ponco, jas hujan, kita bikin sendiri. Dibangun sendiri. Dibikin sendiri dari alat-alat yang ada di lapangan. Saya langsung bayangin. Jadi disitulah, Mbak, bagaimana susahnya ternyata survival di lapangan. Tapi memang itu terjadi dengan pasukan-pasukan kita yang sekarang bertugas, seperti BRIMOB. Seperti itu kan dia harus survive pada saat tugas melaksanakan daerah-daerah konflik, seperti itu dia harus bisa survive. Karena itu dari situlah kita dibentuk mental dan juga fisik, Mbak. Oke, dari situ terbentuknya. Kalau Putu dari se-sepoluan, ya? Iya, saya dari sepoluan, Mbak. Jadi di mana saya pendidikan dengan seribu teman saya yang lain. Lalu kurang lebih sama seperti ibu, hanya waktu pendidikan saya lebih singkat 7 bulan. Kalau ibu 4 tahun, saya 7 bulan. Namun pengasuh-pengasuh kami juga ada yang polisi laki-laki. Jadi kami juga dibentuk untuk lebih kuat, untuk larinya juga sama. Lalu kami latihan menembak. Lalu kami bertahan hidup di hutan juga. Lalu kami naik turun gunung. Dari basah sampai kering sampai basah lagi. Oke, sekarang Poluan sudah berhasil merubah image polisi. Yang tadinya mungkin galak, tidak ramah. Apalagi sekarang dengan tampilan-tampilan Poluan yang sekarang sangat menarik. Mungkin cantik juga. Kemudian dengan muncul di televisi, di laporan NTMC, dan lain sebagainya. Bagi Putri, bagaimana saat itu berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami tidak galak lho? Kami juga bagian dari Anda, dan justru kami melindungi Anda. Satu kepuasan tersendiri bagi saya, Mbak. Apabila kita berada di tengah-tengah masyarakat, dan kehadiran kita itu sangat dibutuhkan. Dan tidak ditakutin. Contohnya seperti apa? Selama ini kalau kita lihat polisi lalu lintas, oh saya pakai helm karena takut ada Pak Polisi. Seperti itu. Oh banyak itu. Itu pasti banyak sekali seperti itu. Tapi dengan adanya polisi wanita ini, dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat, kita tampilkan polisi-polisi. Polisi tidak hanya untuk menghukum, polisi tidak hanya untuk marah-marah, galak. Itu tidak. Tapi juga polisi memberikan edukasi. Oh beginilah polisi. Dan kita juga memberikan senyum sapa salam seperti logo kita, Mbak. Harus humanis. Oke. Putu? Betul. Jadi kita menerapkan 3S. Senyum sapa salam kepada masyarakat. Jadi disitu kami bersikap humanis kepada masyarakat, mengingatkan. Tapi dengan humanis. Jadi tidak dengan galak gitu, Mbak. Jadi masyarakat juga akan menerimanya juga dengan lapang dada. Bahwa mereka mengakui bahwa mereka salah kalau misalkan kita memberitahunya dengan kasih, dengan baik. Mungkin pada saat menilang pernah ada pengalaman justru malah digangguin atau digodain. Seperti itu. Ada pengalaman seperti itu. Kalau pengalaman seperti itu, pasti ada, Mbak. Orang kita jalan aja mungkin ada yang berani. Sweet-sweet. Sweet-sweet. Seperti itu. Walaupun pakai seragam polisi. Pakai seragam polisi. Tapi dari situ kita malah rangkul. Eh mas, gini. Apa surat-suratnya coba kita lihat. Jadi lebih mencair daripada kita menegur pelanggar dengan emosi ataupun dengan kaku. Jadi ini harus dicairkan dulu. Mas, ini kesalahannya, surat-suratnya seperti itu. Kalau apa itu? Oh sering kalau misalkan digodain. Tapi setelah itu saya nggak marah. Karena kan masyarakat seperti itu kan berarti masyarakat menganggap bahwa kami itu ada. Jadi kami memberikan pengertian bahwa mas sebaiknya jangan kayak gitu. Atau sebaiknya bersikap lebih baik lagi gitu. Kami, kami di sini tidak ingin marah-marah sama mas. Tapi mas juga harus menghargai kami. Kami harus saling menghargai gitu. Oke. Jika sekarang pada saat ada demonstrasi, poluan itu termasuk barisan depan untuk menenangkan para demonstrasi. Itu sebagai negosiator. Seperti apa pada saat menghadapi demonstran? Iya. Karena demonstran itu panas ya Mbak ya. Kepalanya lagi panas. Betul. Dan dengan adanya poluan, bisa lebih membangkitkan, mendinginkan. Jadi dengan bahasa kita... Kalitan bernegosiasi dengan demonstran? Sering Mbak, sering. Sering. Karena kita punya pemikiran berbeda-beda ya Mbak ya. Bagaimana masyarakat maunya apa dan kita harus mengamankan dan kita harus menjembatani. Itu dengan bahasa, dengan kelugasan kita, keramahan kita bisa mencairkan suasana. Kalau betul. Iya. Saya pernah. Jadi saya kembali lagi berpikir kalau masyarakatnya galak, kita tidak boleh ikutan panas. Betul. Jadi kita harus dingin kepalanya juga, dingin hatinya juga. Jadi saya ingat lagi, oh disini saya memang tugasnya untuk itu. Saya untuk melayani masyarakat. Jadi dengan keikhlasan dan kesabaran, saya terus berkomunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat akan mengerti. Oke. Baik, luar biasa sekali perbincangan malam hari ini dengan para poluan-poluan yang tidak hanya cantik, tapi juga berprestasi dan berkomitmen serta mampu dan terus untuk melayani masyarakat dan tetap berada di masyarakat. Meskipun harus menghadapi berbagai macam situasi dan tetap berkepala dingin seperti itu. Terima kasih AKP Putri dan Bribda Putu telah bergabung bersama kami di I News Prime. Dan pemirsa I News Prime masih akan kembali. Usai jadah berikut tetap bersama kami. Terima kasih.